Baiklah, untuk pembahasan soal persamaan trigonometri kali ini, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan sin dalam kurung 4x plus 36 derajat sama dengan min sin 24 derajat, dengan x berada pada rentang min 90 derajat sampai 90 derajat. Baik, pertama jika kita memiliki bentuk min sin A, maka kita bisa menuliskan menjadi sin minus A. Ini adalah sifat sin, karena sin adalah fungsi yang ganjil. Nah, selanjutnya, jika kita memiliki persamaan sin dalam kurung px ditambah q sama dengan sin A, maka penyelesaiannya adalah px1 ditambah q sama dengan A ditambah k dikali 360 derajat. Yang kedua adalah px2 ditambah q sama dengan 180 derajat dikurung A ditambah k dikali 360 derajat. Nah, himpunan penyelesaian umum dari sin dalam kurung px ditambah q sama dengan sin A adalah gabungan dari x1 dan x2. Dengan k di sini adalah bilangan bulat. Baik, pada soal kita diberikan, Persamaan sin dalam kurung 4x ditambah 36 derajat sama dengan min sin 24 derajat. Nah, ini kita bisa tuliskan sin 4x ditambah 36 derajat sama dengan sin dalam kurung minus 24 derajat. Nah, maka penyelesaiannya yang pertama, 4x1 ditambah 36 derajat sama dengan minus 24 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Nah, maka 4x1 sama dengan minus 60 derajat ditambah k dikali 360 derajat dan kita peroleh x1 sama dengan minus 15 derajat ditambah k dikali 90 derajat. Yang kedua adalah 4x2 ditambah 36 derajat. Nah, kita peroleh 4x2 ditambah k dikali 90 derajat. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari x1 dan x2 dengan memilih nilai k. Nah, pada soal x itu berada pada rentang minus 90 derajat sampai 90 derajat. Maka, kita akan memilih nilai k yang mungkin agar x1 dan x2 berada pada rentang minus 90 derajat sampai 90 derajat. Misal, saya pilih k sama dengan 0. Maka, kita peroleh untuk x1 sama dengan minus 15 derajat ditambah 0. Itu adalah minus 15 derajat. Sedangkan untuk x2 sama dengan 42 derajat ditambah 0 sama dengan 42 derajat. Selanjutnya, saya memilih k sama dengan 1. Maka, saya peroleh x1 sama dengan minus 15 derajat ditambah 90 derajat. Ini sama dengan 75 derajat. Sedangkan x2 sama dengan 42 derajat ditambah 90 derajat. Sama dengan 132 derajat. Nah, selanjutnya, saya pilih k sama dengan minus 1. Saya peroleh untuk x1 sama dengan minus 15 derajat ditambah minus 1 dikali 90 derajat. Ini adalah minus 105 derajat. Sedangkan untuk x2 sama dengan 42 derajat ditambah minus 1 dikali 90 derajat. Atau 42 dikurang 90 derajat. Ini adalah minus 48 derajat. Nah, kita akan memilih nilai-nilai yang berada di antara minus 90 derajat sampai 90 derajat. Yaitu, min 15 derajat, 42 derajat, 75 derajat, dan minus 48 derajat. Atau, jika saya tuliskan, yang pertama adalah minus 48 derajat, kemudian minus 15 derajat, kemudian 42 derajat, dan 75 derajat. Nah, dan jawabannya adalah C. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.